Allah berjanji siapapun yang solat dengan benar itu akan dijadikan sebagai orang yang berkeperibadian baik singkatnya orang solat pasti baik sungguh solat yang dilakukan dengan benar itu lihat kalimat Qur'annya saya tuliskan disini kalimat Qur'annya jadi bapak ibu sekalian di dalam bahasa Arab itu ada yang menggunakan aliflam ada yang tidak menggunakan aliflam kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan nakirah dan ma'rifah solat gini ada yang pakai aliflam as-solat lihat kan disini kalau kalimatnya tidak menggunakan aliflam ini disebut dalam ilmu bahasa Arab dengan kalimat nakirah maknanya umum bebas umum jadi kalau Allah menyebutkan tidak pakai aliflam inna solat artinya solat bagaimana saja mau sesuai nabi mau tidak sesuai nabi mau khusyuh mau tidak mau paham mau tidak itu maksudnya tapi kalau digunakan aliflam itu bukan solat yang biasa solat yang khusus ma'rifah kalau dalam bahasa Inggris itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris car, mobil the car, mobil itu tidak yang lain as-solat bukan solat biasa solat seperti yang dituntunkan oleh Al-Quran dipraktikan oleh Nabi jadi orang yang solatnya benar ini ada aliflam disini dihati karena itu belajar ilmu Quran itu penting baikku ya kalau kita cuma baca terjemahan ini tidak didapatkan bukan solat biasa solat yang benar dipelajari ilmunya dengan baik itu pasti akan menjadikan satu orang ini pasti jadi orang baik sumber kejelekan yang menjadikan seseorang menjadi buruk berlakunya itu cuma dua tidak ada yang lain yang satu disebut dengan faksya yang kedua disebut dengan mongkar tidak ada yang lain kecuali dua ini faksya adalah keburukan yang ditolak oleh nurani ditolak oleh nurani kita bentuknya bisa banyak umumnya kepada sesuatu yang kotor gosip itu faksya gibah itu faksya pornografi itu faksya pornoaksi itu faksya membicarakan hal-hal yang buruk itu faksya maaf selama ini ribuan kali kita solat berapa kali seringnya dengar gosip orang solat seharusnya menjauhkan dia dari faksya kalau selama ini kita solat tapi masih senang membicarakan orang lain senang melihat kejelekan orang lain senang mendengar tentang keburukan orang lain berarti ada sesuatu yang belum sempurna dalam solat kita jelas disini? satu yang kedua mongkar mongkar itu sesuatu yang diingkari oleh hati kita bohong itu mongkar mencuri itu mongkar berselisih itu mongkar bertengkar itu mongkar korupsi itu mongkar jadi kalau ada orang solat tapi masih senang berbohong orang solat masih gemar berselisih orang solat masih senangnya bertengkar sukanya mencuri mohon maaf ada yang korupsi dan sebagainya berarti ada yang salah dengan solatnya karena itulah nabi menyampaikan bila anda mempunyai anak usia 7 tahun yang pertama diajari adalah solatnya kenapa? kalau solatnya sudah bagus pasti anak itu tumbuh menjadi anak yang baik itu khasianya disana kalau dididik solatnya benar sebagaimana nabi mencontohkannya pasti tumbuh menjadi anak baik kalau 10 tahun gak mau solat juga diapakan? sudah salah lagi dikit-dikit main pukul aja katanya mau ikut sunnah nabi saya gak pernah tuh baca silah nabawi hasan hussein nabi sedang sujud naik ke punggungnya apa tiba-tiba berhenti dipukul dulu kan? tidak malah diteruskan kan? sujudnya ayo lihat kesini ya di persoalan kita ini banyak istilah yang sampai ke Indonesia tiba-tiba jadi berubah dorobah itu punya dua arti asal kata dorobah itu bukan memukul dorobah itu artinya membuat contoh yang menjadikan kita paham membuat contoh yang menjadikan kita paham Al-Baqarah ayat 26 yang bisa acungkan tangan kalau gak bisa nunduk aja tadi sudah sampai 64 Allah tidak pernah malu untuk membuat perumpamaan yang menjadikan kita paham mengerti memberikan contoh yang membuat kita mengerti walaupun itu harus ditunjukkan dengan nyamuk jadi dorobah itu tidak harus memukul asalnya memberikan pengertian contoh sehingga kita bisa paham jelas ya? baik nah dalam hadis itu disebutkan bila anak 10 tahun tidak mau sholat berikan dia contoh pelajaran yang membuat dia mengerti dan memberikan pelajaran tidak harus memukul tidak harus memukul kurangi uang jajannya simpan makanan kesukaannya di training di kamar mandi 5 menit bisa tidak harus dengan memukul sehingga dia mengerti kenapa saya tidak boleh menunaikan sholat tidak sesuai dengan contoh atau meninggalkan sholat sama sekali jelas sampai disini baik kalau tabiat orang Arab memang di Arab itu sampai sekarang kebiasaannya kalau ingin memberi contoh itu ringan tangannya tangannya ringan karena mereka hidup di medan yang berat pindah-pindah ada sahara dan sebagainya dikalau anak rewel sedikit saja tidak tanya-tanya tak gitu ya ikut lagi dan sebagainya jelas sampai disini